Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan ulang Apa yang telah kita bahas pada minggu lalu Dengan tema Rok Kudus dicurahkan kepada setiap orang Nah pada waktu itu Bapak menjelaskan Bahwa Rok Kudus ada dalam diri seseorang Sejak ia dibaptis Sehingga setelah dibaptis Seseorang mempunyai karunia-karunia Antara lain karunia untuk bernubuat Karunia untuk menasehati Karunia untuk menyembuhkan Karunia untuk mengajar dan lain sebagainya Selain itu juga dalam kesempatan itu Kita membahas tentang biografi Nikita Seorang penyanyi rohani yang mempunyai karunia Yang sungguh luar biasa melalui talenta yang ia miliki Yaitu bernyanyi Dan di dalam nyanyian-nyanyian yang disampaikan itu Terdapat beberapa karunia Yang dapat berguna bagi orang yang mendengarkannya Nah Rok Kudus dicurahkan kepada setiap orang Kita mengetahui Bahwa Yesus pernah menjanjikan Seorang penolong Yang akan menyertai para murid selama-lamanya Dalam Injil Yohanes Bapak 14 ayat 15 sampai 26 Disana Yesus berkata Aku akan minta kepada Bapak Dan dia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai Kamu selama-lamanya Tentu saja yang disertai Bukan hanya para murid pada waktu itu Tetapi juga Kita yang mengikuti dia pada saat ini Demikian juga Pegibur Yaitu Rok Kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam nama Yesus Akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita Dan akan mengingatkan kita Akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus Mungkin kita bertanya Siapakah Rok Kudus itu? Ada beberapa poin yang Bapak sampaikan Pada kesempatan itu Yaitu Rok Kudus itu adalah Rok Allah sendiri Rok Kudus itu adalah Rok penolong Rok penghibur Dan Rok Kudus itu adalah Rok Kudus Menyatukan para murid dengan Yesus dan Bapak Rok Kudus itu akan mengingatkan para murid Akan ajaran Yesus Dan Rok Kudus itu akan mengantar para murid kepada kebenaran Nah Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi Bahwa setiap orang yang sudah dibaptis Akan menerima Rok Kudus itu Dan Rok Kudus itu mengerahkan karunia-karunia Yang berbeda-beda kepada setiap orang Nah mungkin kita bertanya Siapa yang dapat menerima Rok Kudus Tentu saja Semua orang yang sudah dibaptis Tetapi tidak menutup kemungkinan Bahwa juga orang-orang lain Yang memilih Dan terbuka hatinya Untuk melakukan perbuatan baik Dapat menerima Rok Kudus itu Sebab itu Orang-orang yang berbuat baik Tentu saja Akan dipenuhi oleh Rok Kudus itu sendiri Lalu Melalui Rok Kudus itu Kita menerima karunia-karunia Yang dianugerahkan kepada kita secara berbeda Ada karunia untuk bernubuat Ada karunia untuk melayani Ada karunia untuk menasehati Ada karunia untuk menyembuhkan Ada karunia untuk membagi-bagikan sesuatu Dan lain sebagainya Dalam kitab suci sendiri Rasul Paulus dalam kitabnya Kepada suratnya kepada umat di Roma Bab 12 ayat 1 sampai 21 Rasul Paulus mengatakan bahwa Karunia-karunia yang diberikan kepada kita berbeda Sehingga dapat digunakan untuk membangun gereja Seperti satu tubuh yang ditopang oleh bagian-bagian yang lain Maka karunia-karunia itu Kita gunakan untuk membangun gereja Dan untuk menyatukan Tentu saja karunia-karunia ini Tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan diri Atau dimaksudkan untuk memecahkan diri Dari persatuan gereja Yang Yesus sendiri menjurkan kepada para muridnya Selanjutnya Tanda-tanda orang yang menerima roh kudus Adalah memiliki iman yang penuh Semangat yang penuh Dan keikhlasan dalam memberikan sesuatu untuk membantu sesama Dengan demikian Seseorang yang memiliki roh kudus Ia akan memiliki beberapa hal Yang pertama Ia mengasihi orang lain Mengasihi berarti Kita Merasakan atau empati Atau simpati kepada sesama kita Seperti diri kita sendiri Sebagaimana Yesus katakan Kasihilah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Mengasihi Bukan berarti kita tidak menegur Apabila seseorang itu melakukan kesalahan Sebagaimana Yesus sendiri memberi contoh kepada kita Bagaimana ia menegur Orang-orang yang Melakukan Penjualan Di baik suci Atau di baik Allah Dan Yesus menegur mereka Dengan mengusir mereka Dari baik Allah itu Yesus Dalam konteks itu Marah kepada mereka Karena mereka menggunakan Tempat ibadah Sebagai tempat untuk berjualan Yang kedua Menghormati orang lain Sebagai seorang murid Kita diajak juga Untuk menghormati orang tua kita Mendengarkan nasihat mereka Melakukan apa yang mereka Katakan Dan juga tentu saja Sungguh-sungguh belajar Untuk membuat mereka bangga Dan bahagia Tidak lupa juga Sebagai seorang murid Kita diajak Untuk menghormati orang lain Yaitu guru Yang adalah orang tua kita Di sekolah Bagaimana cara kita Menghormati Bapak Ibu Guru kita Itu saja Anak-anak dapat melakukannya Dalam kehidupan harian Sebagai seorang murid Yang pertama Anak-anak Mengikuti Dengan sungguh-sungguh Pelajaran Yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Di kelas Yang kedua Memberi perhatian Ketika Bapak Ibu Guru Memberikan nasihat Memberikan arahan Memberikan saran Memberikan saran Supaya anak-anak Dapat mencapai sesuatu Atau dapat melakukan sesuatu Hal ini penting Karena menghormati orang tua Dan menghormati guru Adalah perintah Tuhan sendiri Oleh sebab itu Anak-anak Diharapkan Untuk selalu Menghormati orang lain Terutama Orang tua Bapak Ibu Guru Dan juga Orang lain di sekitar Dimana anak-anak berada Selanjutnya Kita diajak Untuk membalas Kejahatan dengan kebaikan Atau Vince In Bono Manu Selanjutnya Kita diajak Untuk hidup Dalam perdamaian Kepada semua orang Hal ini penting Karena di berbagai tempat Terjadi pertengkaran Terjadi perselisihan Terjadi perselisihan Karena Rasa Persaudaraan Dan perdamaian Tidak ada Ini perlu dibangun Dari hal-hal kecil Pertama Anak-anak diajak Untuk tidak menyakiti Teman kita sekelas Atau Teman yang tidak sekelas Tidak menyakiti Tidak merugikan Tidak memukul Tidak Membuat teman kita Tidak membuat teman kita Jengkel Tidak membuat teman kita Sakit Tidak membuat teman kita Marah Nah ini adalah Salah satu contoh-contoh Supaya kita hidup Dalam perdamaian Terhadap Semua orang Juga Juga kita melakukan ini Kepada orang tua kita Kita tidak membuat Orang tua kita jengkel Orang tua kita marah Tetapi kita membuat orang tua kita Dan merasakan kedamaian Dan kebanggaan terhadap kita Itulah Hidup dalam damai Selanjutnya Kita Bersedekah Atau memberikan Sesuatu Kepada orang yang lapar Orang yang haus Dan lain sebagainya Hal ini tidak berarti Kita hanya memberikan materi saja Tetapi juga kita bisa memberikan Perhatian Kasih sayang Kita bisa memberikan Saran Memberikan nasihat Dan juga berteman dengan mereka Terutama orang-orang yang Kurang beruntung Terutama orang-orang yang tidak seperti kita Itu adalah salah satu Cara kita memberikan Perhatian Memberikan Makan kepada yang lapar dan haus Selanjutnya Kita juga diajak Untuk selalu berharap Pada Tuhan Hal ini Kita lakukan Karena Segala sesuatu Yang kita cita-citakan Segala sesuatu Yang kita usahakan Terutama dalam Belajar kita Itu selalu Ditentukan oleh Tuhan sendiri Dan sebagai seorang yang Telah mempunyai Roh kudus Dalam diri kita Kita harus selalu Berharap Berharap kepada Tuhan Nah anak-anak yang terkasih Selain itu Kita juga Dikaruniai Tujuh Karunia roh Yang pertama adalah Roh hikmat Yaitu roh Yang membuat kita Memiliki Atau mempunyai Kemampuan Untuk membedakan Mana yang baik Mana yang jahat Mana yang boleh dilakukan Mana yang tidak Kedua adalah Roh pengertian Ketiga adalah Roh nasihan Keempat adalah Roh keperkasaan Kelima adalah Roh pengenalan Akan Allah Dan kelima adalah Roh kesalahan Dan ketujuh Adalah Roh takut Akan Allah Nah anak-anak yang terkasih Apabila kita memiliki Salah satu Dari tujuh Karunia roh itu Maka kita Adalah Orang-orang Yang memiliki Karunia-karunia Yang telah Dianugerahkan Tuhan kepada kita Oleh sebab itu Marilah kita Dalam keseharian kita Kita terus Mengasah Karunia roh itu Yang telah Diberikan Dalam diri kita Sebagaimana Dalam biografi Nikita Seorang penyanyi Rohani tadi Kita menemukan Disana Bahwa dia Mengembangkan Karunia yang Dimilikinya Melalui bakat Yang ia punya Yaitu Bernyanyi Yaitu Dia Menyanyi Dan disana Karunia-karunia Tersimpan Terdapat disana Sehingga Orang yang Mendengarkannya Dapat Merasakan Bahwa hal Yang dilakukan Oleh Nikita itu Sangat Bermanfaat Anak-anak yang Terkasih juga Diberikan Karunia-karunia Bisa Karunia Bernubuhan Bisa Karunia Mengajar Bisa Karunia Menasehati Bisa Karunia Menyembuhkan Dan Karunia-karunia Yang lain Nah Karunia-karunia Itu Dapat terlihat Dalam Bakat Yang anak-anak Miliki Misalnya Anak-anak Mempunyai Bakat Bernyanyi Bermain Musik Berenang Main Basket Main Volley Main Bola Atau Futsal Main Catur Bisa Mengikuti Olimpiade Olimpiade Matematika Atau Olimpiade Atau Perlombahan Lainnya Maka Melalui Karunia-karunia Itulah Allah hadir Dan juga Menginginkan Kita Untuk Mengembangkan Karunia Itu Melalui Bakat Yang kita Miliki Sehingga Karunia Yang diberikan Oleh Allah Itu Tidak Sia-sia Dan dapat Berguna Dalam Diri Kita Sendiri Dan Juga Bagi Orang Lain Dengan Demikian Kita Mengetahui Bahwa Diri kita Digunakan oleh Tuhan Untuk menjadi Berkat Bagi Orang-orang Lain Dengan Mengembangkan Karunia-karunia Itu Dan juga Dapat Bermanfaat Bagi diri kita Bagi Sama kita Dan juga Dapat Mengembangkan Diri kita Sebagai Manusia Yang Diciptakan Sebagai Citra Allah Yang Diciptakan Istimewa Dan Berharga Oleh Tuhan Maka Anak-anak Terkasih Kita Diciptakan Sebagai Pemenang Sebagai Orang Yang Dapat Mengembangkan Karunia Roh Kudus Itu Melalui Bahkan Bakat Kita Maka Anak-anak Terkasih Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Dikatakan Tidak Mempunyai Karunia Semua Anak-anak Mempunyai Karunia Karunia Yang Dianugerahkan Tuhan Yang Harus Dan Wajib Anak-anak Kembangkan Oleh Sebab Itu Dalam Tema Ini Sekaligus Bapak Mengajak Anak-anak Untuk Mengembangkan Karunia Karunia Yang Diberikan Tuhan Itu Melalui Bakat Yang Anak-anak Miliki Dengan Demikian Anak-anak Dapat Menjadi Orang-orang Yang Berguna Bagi Banyak Orang Demikian Pembahasan Tema Kali Ini Dukung Terus Channel Bapak Dengan Subscribe Like Dan Share Dan Jangan Lupa Untuk Terus Semangat Belajar Karena Kita Dalam Waktu-waktu Yang Dekat Akan Mengadakan Ulangan Harian Dan Anak-anak Tidak Perlu Khawatir Karena Soal-soal Yang Bapak Berikan Sangat Mudah Dikawab Berkaitan Dengan Apa Yang Bapak Bahas Melalui Video-video Yang Telah Bapak Buat Termasuk Video Ini Sampai Jumpa Dalam Pembahasan Tema-tema Selanjutnya Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Tuhan Visus Mandelgati Sub indo